5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain Taukah adik-adik bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan Tiba-tiba Edo terjatuh Akibatnya kaki Edo memar Edo berteriak kesakitan Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya Lani mengobati luka memar pada kaki Edo Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan adik-adik? Sudah ya karena dia mau menolong Edo yang sedang jatuh Jadi sikap Lani itu termasuk dalam sikap kepahlawanan Karena suka menolong adik-adik Jadi kalian juga harus menjadi pahlawan bagi teman-teman kalian yang membutuhkan pertolongan Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan Lani menerapkan sikap kepahlawanan Yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan Lani mengobati Edo yang sedang luka memar Bagaimana sih ciri-ciri luka memar? Nah kita pelajari ciri-ciri luka memar adik-adik Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit Biasanya kulit kita atau tubuh kita kalau memar itu warnanya biru adik-adik Biru kemerah-merahan Nah ciri-ciri luka memar adalah Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah Sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit Bila terjadi pendarahan yang cukup Cukup banyak ya timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas Yang disebut dengan hermatoma Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang Dan pembengkakan yang menyertai itu sedang sampai berat Biasanya kalau kita jatuh dan memar itu memarnya itu antara sedang sampai ringan sampai sedang Tapi pembengkakannya bisa saja pembengkaknya terlalu besar adik-adik Jadi kalau kalian jatuh kalian harus mengetahui oh ini luka memar Nah apa yang harus kita lakukan untuk mengobati luka memar tersebut Nah ini tahapan mengobati luka memar Yang pertama kompres bagian yang memar itu adik-adik dengan menggunakan kain bersih Yang dicelupkan pada air yang dingin Jika terjadi pendarahan Kompres bagian yang luka Kompres dengan air hangat dulu sampai 20 menit adik-adik Tujuannya supaya bulu darah melebur dan darah lancar Sehingga proses penyembuhannya akan lebih cepat Setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih Yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian Itu tadi cara mengobati luka memar Nah adik-adik sudah tahu ya bagaimana mengobati luka memar Kalau kalian mengalami memar Kalian bisa obati sendiri ya luka memar kalian Berdasarkan bacaan tentang Raja Bala Putra Dewa Pada halaman selanjutnya Jawablah pertanyaan berikut Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang Bala Putra Dewa Nah apa sih yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa Yuk kita ingat kembali Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa Yang pertama adalah membangun armada laut yang cukup kuat Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa ini Kerajaan Sriwijaya itu mengalami kejayaan Raja Bala Putra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Pala Dewa Di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau di India Bagi pelajar-pelajar rurusantara yang belajar agama muda di Nalanda Dan perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka Semakin pesat saat dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa Sikapnya itu berani tegas dalam memimpin Nah disini ada pertanyaan adik-adik Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya Setujukah kamu apabila Raja Bala Putra Dewa itu dikatakan sebagai pahlawan? Ya setuju ya adik-adik Mengapa dikatakan sebagai pahlawan? Karena satu, Raja Bala Putra Dewa ini membangun armada laut yang kuat Sehingga kerajaannya tidak dijajah oleh bangsa lain Yang kedua, Raja Bala Putra Dewa ini membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan Jadi kerajaannya berjaya saat dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa Yang ketiga, mengapa Bala Putra Dewa disebut sebagai pahlawan? Ini karena dia tegas dalam memimpin Dia peduli terhadap rakyatnya Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu kita teladani dari seorang pahlawan Adik-adik juga harus menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran Misalnya ketika melakukan percobaan Nah adik-adik sudah melakukan percobaan tentang cahaya pada pembelajaran sebelumnya Nah masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Yuk kita ingat-ingat lagi Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus Itu melalui percobaan ini ya adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Lalu sifat cahaya yang kedua Cahaya itu menembus benda bening Nah ini percobaan yang pernah kalian lakukan Lalu yang ketiga cahaya itu dapat dipantulkan Ya kalian juga pernah melakukannya Yang keempat sifat cahaya itu dapat dibiaskan Contohnya seperti ini ya Gelas berisi air lalu dimasukkan pensil Pensilnya seperti bengkok atau seperti patah Nah itu berarti sifat cahaya bisa dibiaskan Mata kita itu berfungsi seperti teropong cangkir Nah disini cahaya menembus lubang kecil bernama pupil Dan berhenti pada layar yang disebut retina Proses ini membuat gambar terbalik Saraf mata menghubungkan retina dengan otak Yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya Ini proses mata kita itu bisa melihat benda-benda di sekitar kita Karena adanya cahaya Nah adik-adik sekarang kalian akan belajar Membuat yang namanya cakram warna Nah kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari itu Terdiri atas tujuh warna dengan membuat cakram warna Nah kalian buat dulu potongan kertas berbentuk lingkaran Warnai kertas sesuai dengan tujuh warna pelangi ya Merah, jingga, kuning, mejiku, hijau, biru, ungu, mejiku, hibi, niu, nila, ungu Yang terakhir adalah ungu Lalu kalian bisa beri tali ya di tengahnya seperti ini Supaya nanti bisa diputar Lalu putarlah kertas itu dengan kecepatan tinggi Padahal kertas tadi itu kan ada tujuh warna Ketika kalian putar Maka lama-kelamaan warnanya akan hilang Dan berubah menjadi warna putih Tapi kalau berhenti cakram warna itu diputar Warnanya tujuh warna tadi adik-adik Tapi ketika diputar dengan kencan akan berubah menjadi warna putih Nah ini membuktikan bahwa cahaya matahari yang putih itu Sebenarnya terdiri dari tujuh warna Ya yang berubah menjadi warna putih Nah kalian bisa membuat percobaan Nama percobaannya adalah percobaan cakram warna Tujuan percobaannya apa? Membuktikan bahwa cahaya matahari itu terdiri dari tujuh warna Alat yang dibutuhkan apa? Pensil, kertas putih berbentuk lingkaran dan pensil warna Lalu ada juga tali ya kalian bisa tambahkan Langkah kerjanya bagaimana? Nah langkah kerjanya seperti ini Buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm Bagilah lingkaran tersebut dengan tujuh bagian yang sama besar Warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya Secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna Buatlah dua buah lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat Dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat Guntinglah lingkaran tersebut Masukkan benang kasur Melewati dua lubang tersebut Lalu coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali Amati warna cakram ketika sedang berputar Nah dari percobaan itu kesimpulannya adalah Kita bisa membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat itu berwarna putih Sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna-warni Seperti itu adik-adik percobaan tentang cakram warna Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Sub tema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya